Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Ini termasuk Kabupaten Kediri ya. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang KTA berada di Sisi Utara Atau... Barat Daya ya... Barat Kulon di Larkulon? Oh Larkulon ya lor kulon berlautan berdaya pokoknya pojok ya oh ini keadaan situasi sekarang keadaan mendung ya kita wajib waspada dan juga hati-hati ini sudah masuk gang perkebunan kopi ini ini mulai musim tanam kopi ya atau musim bunga kopi musim petik ini jalur yang menuju dari desa sumber atau desa paling ujung di kecamatan puncu desa sata ya kang ya kecamatan puncu kita support tadi dari desa sumber dan ada warna kita pelankan dulu kamera ya kita wajib waspada dan juga hati-hati soalnya tempat yang geronjel-geronjel jalannya ini lor disini termasuk dari dataran bukit atau gunung kelut disini dulunya itu pernah terjadi letusannya sangat dasar ya kira-kira ya 10 tahun yang lalu ya kang ya 10 tahun yang lalu tahun 2014 tahun 2014 eh desa ini pernah hilang ya bang iya ada yang desa yang pernah hilang kita nanti menuju ke patoknya patok perbatasan ya kang ya iya antara kediri dan malang ini masuk oh masuk kopi ya ladang kopi ya seger-seger ya ambunnya ambunnya loh ambunnya apa jenis ini kopi nih bunga nih seger ternyata lor namanya juga explore alam ya lor ya iya masuk namanya juga explore alam kita menunjukkan pemirsa bahwa tanah perbukitan yang di lareng dari gunung kelut ini sangat subur sekali ya nah ini masuk hutan ini ini masuk hutan sengon keadaan sepi itu tadi ada warga ini keadaan mendung kita wajib yang kita khawatirkan itu kehujanan gitu lor semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan ya amin amin soalnya kita menunjukkan pemirsa bahwa di atasnya ini atau di bukit ada perkampungan yang terpencil hidupnya sendirian namanya kalau gak salah almarhum siapa kang bahmul 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 gitu dulunya juru kunci gunung kelut itu mas dulunya menurut cerita warga dulunya itu juru kunci dari gunung kelut bahmul yang terakhir yang terakhir gitu ini jalannya menuju rumah ini jalannya menuju rumah berarti ini rumahnya juru kunci ya juru kunci gunung kelut yang mbak mul namanya nama lengkapnya siapa kang adi doyo mulyo kamiran oh gitu iya nama lengkapnya disitu dia dimakamkan sama satu keluarganya oh gitu cuman istrinya dari mbak mul itu dimakamkan di ludoyo ini jalan menuju rumahnya medannya seperti ini kawan-kawan medannya seperti ini ini banyak banyak hewan bertengger atau berbunyi suara gareng pung ini menandakan musim ini ini mau musim rendeng ini soalnya kemarin habis musim ketiga sekarang musim rendeng rendeng atau musim penghujan ini aksesnya yang menuju ke rumahnya mbak mul cuman satu ini cuman jalur yang bisa ditempuh pakai motor ini jalannya ya kayak gini ditandai oleh jeruk bali jeruk bali ini tandainya jeruk bali wah ini naik puncak wah ekstrem lor kita wajibah dan juga tadi bismillahirrahmanirrahim amit amit mbak butuh neliwat mbak oh oh ngeten-ngeten ini jalannya seandainya kita tadi tidak diberi kasih ini kita jalan kaki ya menuju posisi dari rumahnya mbak mul coba kita hilat turuh ini teman kita yang kasih tau warga dari desa sumber nah ini munyir-munyir habis hujan ini oh selamat menikmati itu tadi kita gendala dengan jalan karena agak licin soalnya tadi itu kemarin habis turun di bawahnya ini ceruk itu ceruknya ini jalan yang menuju lahar kita diamkan ya itu sungai jalur lahar ya kelihatan dari bawah ini yang kesana ke rumahnya wow wow ekstrim jalan-jalan yang mau kesini jalannya ekstrim kita wajib waspada loh pulang-punang yang siap siap ini jalur yang pertama nah ini sudah jalannya agak enak apa? jalannya sudah agak enak sampai sini selamat menikmati jalan ini yang buat dulu saya apa? jalan ini lah apa? yang buat dulu saya sampai langsung buat alhamdulillah alhamdulillah sekarang sudah enak 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 sama ambaknya yang ada disini dulu bisa ambak tanah ini baru longsor ini selamat menikmati alhamdulillah sebentar lagi ngambek ya memang cuacanya jalannya ekstrim 4 asfal ini lunye lagi pelan-pelan pelan-pelan jangan di blare-blare pelan udah melakui aku ini apa? melakui? kena-kena lunye kata aneh tapi gak berlaku ya sampai ngelanya-ngosikil nah kayak gini lor nah kita jalan caki ya tadi ya ternyata tergendala oleh ah wesop bro jalan ini rumah yang amit pak ini warga tidak boleh monggo pak amit nge padahal itu ngeranin mbah mul ya kita paksain warga tadi ada jawa apa kang oh belakang ini adik adik ibu june mbah mul oh adik ibu june mbah mul ini kakangnya yang ngasih informasi ini jocok jamnya kita jalan caki dulu ya polisah soalnya sangat ekstrim sekali ya kita pakai botnormatik ikut desa mana kang ini kang desa moro rejo banteng berik desa moro rejo banteng berik banteng berik kecamatan mana kecamatan besowo malang kecamatan besowo kabupaten malang jawa timur ini lho wuh ternyata pohonnya gede-gede iya kang wode-gede ternyata alamnya sangat indah sekali dan juga sangat sejuk ini mulai agak dingin ini tetengar ya kang iya pohonnya seperti hidup di pedalaman ini termasuk kampung pedalaman yang dirumahnya Mbak Muli coba kita roll menunjukkan pemirsa perjalanan yang sangat menyenangkan dan juga sangat melelahkan karena kita sepot tadi itu dari Dusun Sumber Desa Satak Kecamatan Puncu Kediri ini berbatas langsung dengan Kabupaten Malang ya antara Kediri rumah pedalaman Amit Rahayu Rahayu Amit Mbak Mana kang di bawahnya ceruk ya kang ya sudah turut jalan cek nah ini lho ini sudah menikmati kamu pas ceraman suhanallah kaisaban alam Indonesia yang sangat luar biasa dipenuhi dengan radang kopi Alhamdulillah jangan nyabat lu ternyata alam kita itu masih indah sekali oh ternyata sangat lebat barangkali pemirsa kalau mengunjungi bisa minta pandu warga seandainya kita tidak di kasih tahu warga gak palahkan tahu Alhamdulillah kita nyampe rumahnya Jurguncil membangun ini Assalamualaikum 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 Kulauan Nungun Kulauan Nungun Walaikum dibawahnya lahir ternyata ini kan tempat pengumpulan hasil hutan resort bersih hutan besowo berarti disini ikut besowo malang-malang gitu lho ini lho kondisinya kayak gini ini keadaan tua sama mendung ya semoga almarhumah dari juru kunci ini diterima Allah dan juga kita Alhamdulillah nyampe sini ini akhirnya rahayu salam budaya mari berikan Al-Misantara dan juga Leluhur Nisantara wassalam terima kasih